Kita beralih ke informasi lainnya, 26 orang menjadi korban penipuan dengan modus lowongan pekerjaan tersangka menggunakan data pribadi dan foto korban untuk melakukan pembelian handphone dan pinjaman online. Penemuan ini dilakukan tersangka R, seorang sales di salah satu toko ponsel di kawasan pusat perbelanjaan Cililitan, Jakarta Timur. Kepada para korban, R mengaku mencari pegawai di bagian input data penjualan. Tersangka meminta KTP serta meminta korban melakukan foto diri. Tanpa sepengetahuan korban, R menggunakan data tersebut untuk belanja di toko online dan melakukan pinjaman secara online. R juga melakukan pembelian handphone secara kredit di tokonya. Total ada 26 pencari kerja yang menjadi korban dengan kerugian lebih dari 1 miliar rupiah. Aparat Polres Metro Jakarta Timur masih memintai keterangan dari 6 orang korban. Polisi juga telah memberi surat pemanggilan kedua kepada R setelah pemanggilan pertama tidak dihiraukan. Ini saudara R melakukan modus operandi berupa dia berlagak seperti penyalur tenaga kerja di kamper handphone. Dengan demikian, dia mencari mansa dengan catatan bahwa mansa atau korban ini dapat memberikan identitas aslinya. KTP berupa KTP dan membuat foto selfie dirinya dari setiap korban itu sendiri. Jadi dengan modus tersebut, dia mendapatkan korban kurang lebih ada 26 orang yang jumlah kerugian satu.